Intro Eskado merupakan jajanan tempoh dulu khas Bandung yang turun-temurun disukai oleh banyak orang karena rasanya yang manis dan dingin layaknya aiskrim, namun lebih ekonomis. Jajanan satu ini bisa Anda temukan di Jalan Seliwangi Kejaksan, tepatnya di PGJ Cirebon, area parkir pintu masuk. Eskado pemirsa memiliki tekstur yang lembut dan tidak keras karena terbuat dari santan, gula, susu, dan vanili. Selain eskado, ada juga es puter dan es durian. Eskado ini cocok dinikmati oleh berbagai kalangan, namun sayangnya penjualan eskado saat ini sudah lumayan sulit ditemukan. Eskado juga mempunyai banyak varian rasa, seperti rasa kacang hijau, coklat, strawberry, dan varian rasa lainnya. Harga untuk sepotong es kado mulai dari 4.000 rupiah hingga 5.000 rupiah. Eskado pemirsa hampir sama dengan es potong, bahkan variasi rasa dan penyajiannya pun sama. Perbedaan keduanya hanya pada bentuknya saja. Umumnya es potong berbentuk tabung, sedangkan es kado berbentuk kotak. Dinamakan es kado karena lapisan pemungkus esnya memakai kertas atau plastik kado, kemudian dipotong dan ditusuk dengan lidi sebagai pegangannya. Sudah berapa lama, Pak, jualan eskado? 40 tahun. Kalau sebelum corona sih banyak pesanan, sering pesanan ke ajat-ajatan itu loh. Di sini ramainya hari Minggu saja, Minggu Sabtu gitu. Ya kalau saya setan dari jam 10 di sekolah kebun baru itu. Kebun baru itu sampai jam 12. Ternyata ini ke sini. Potong itu yang segini itu Rp5.000. Ini Rp5.000. Kalau beli banyak ya paling Rp4.000 ini Rp5.000 ini. Eskado Giman ini pemirsa sudah berjualan sekitar 40 tahun lamanya hingga saat ini. Buka setiap hari, pukul 10 siang hingga 3 sore. Dan biasa, ramai di hari Sabtu dan Minggu. Selain di PGC, ada juga cabang lain di sekolah kebun baru kota Cirebon. Dengan harga yang sangat terjangkau, pesanan yang Giman terima bisa mencapai 300 sampai 500 kap atau potong. Tim Liputan, RCTV, Cirebon.